Hai sahabat zodiak ready, pertemu lagi di video kali ini ya Di hari ini saya akan membacakan 3 zodiak yang bakal alami masa paling romantis di pertengahan bulan Juni ini hingga akhir bulan Juni 2020 Namun sebelum itu saya mohon teman-teman untuk support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana Dan jangan lupa untuk informasi gratis di channel ini ya dengan cara klik iklan dan nonton video iklan nyata yang sampai selesai Terima kasih Baiklah selamat datang ya di pertengahan bulan Juni seperti itu Meski tampak sulit ya untuk melepaskan diri dari semua kegagalan yang terjadi bahkan ini Baik karena Corona, Covid-19 ataupun kondisi ekonomi yang kian melemah seperti itu ya Ini ada saja beberapa hal yang bisa kita syukuri seperti itu ya Dan sepertinya bulan Juni ini akan tetap menjadi bulan yang paling romantis bagi beberapa zodiak yang akan saya sebutkan lagi sebentar seperti itu ya Sodiak apa saja yang akan mengalami hal-hal yang romantis, hal-hal yang indah seperti itu dalam kehidupannya Baiklah mohon sekarang kita simak satu persatu Baiklah dimulai dari subjek yang pertama yaitu teman-teman yang bernahung di Sodiak Aquarius Sahabat Aquarius sepertinya bulan ini akan memberikan Anda dorongan dan juga kepercayaan ekstra pada hubungan percintaan atau asmara Anda yang sepertinya akan memicu daya tarik yang mendebarkan seperti itu dengan seseorang di lingkaran terdekat Anda Atau mungkin di lingkungan Anda seperti itu ya sahabat Aquarius Jadi terkadang kita tidak pernah tahu ya kemungkinan ada kawan dekat atau teman-teman dekat di sekitar lingkungan kita Atau orang-orang yang sering kita temui seperti itu yang juga menyimpan perasaan kepada kita ya sahabat Aquarius Jadi salah tingkah sepertinya juga merupakan permulaan yang baik yang terjadi di fase ini seperti itu ya Kemungkinan Anda juga sedang mencari pasangan hidup ya untuk sahabat Aquarius yang single Yang kemungkinan Anda akan temukan di bulan ini Jadi teruskanlah ya hubungan-hubungan yang sifatnya positif ya Yang saling mendukung memotivasi satu sama lain Itu akan sangat baik Anda bisa lakukan di bulan Juni 2020 ini seperti itu Dan next zodiac yang berikutnya Yang akan juga mengalami masa-masa romantis di bulan Juni ini Adalah teman-teman yang bernaung di zodiac gemini Nah untuk sahabat gemini sepertinya ini adalah awal Awal era baru bagi Anda ya sahabat Dan Anda sepertinya akhirnya siap Untuk bisa pindah dari hubungan yang pernah Anda percaya Menjadi yang terbaik bagi Anda ternyata bukan Jadi ini adalah saat yang tepat untuk Anda move on ya sahabat gemini Khususnya yang sudah berpisah sebelumnya Seperti itu atau yang sudah pernah mengalami sakit hati Dan kini saatnya Anda untuk bisa Menutup kembali ya lubang-lubang sakit hati itu Dengan cinta dan juga perasaan yang baru Dan bulan Juni juga sahabat gemini itu akan menjadi bulan Dimana Anda dapat memilih diri sendiri sebelum orang lain Dan ini adalah waktu yang tepat juga untuk sahabat gemini Untuk lebih mengakui harga diri Anda Baik itu harga diri pribadi Maupun profesionalisme Anda sahabat gemini Dan ini adalah saatnya bagi Anda Untuk bisa meletakkan kaki Anda Ke bawah dan juga kelilingkan diri Anda dengan orang-orang yang akan memperlakukan Anda Seperti Anda yang pantas perlakukan Jadi jika Anda sudah memperlakukan orang dengan baik Maka Anda pun akan pantas diperlakukan dengan baik juga Dan sepertinya juga sahabat gemini ya Di bulan ini Anda pun juga akan perlahan-lahan Akan mulai menyadari siapa sebenarnya yang sepadan dengan waktu Dan juga energi yang sudah Anda silahnya sisihkan seperti itu ya Karena sejatinya energi dan juga waktu yang harus kita pergunakan atau sisihkan seperti itu Hanyalah untuk orang-orang yang memang peduli Memang setia dan juga memang memiliki dedikasi kepada diri Anda Sahabat gemini Next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya Yang akan menjalani romantisme yang luar biasa di bulan Juni ini Ada teman-teman yang bernaung di sodiak Libra Nah untuk sahabat Libra Sepertinya di bulan Juni ini Selain memperluas yang namanya wawasan pribadi Anda Seperti itu ya Dan juga menjelajah hal-hal yang tidak ketahui Atau hal-hal yang baru ya di bulan Juni ini Sepertinya bulan Juni juga akan memberikan Atau menyambut Anda dengan peluang baru Dan juga wawasan yang universal Dan di bulan Juni ini juga akan memberikan Anda Kejelasan dan juga perspektif Yang sangat dibutuhkan dalam beberapa bulan-bulan ke depan ini Jadi semangatlah selalu ya sahabat Libra Dan juga dari segi asmara Mempraktikan perhatian itu sangat penting Untuk bisa menjadi kegembiraan pribadi Anda Dan hal yang sama itu akan berlaku untuk kehidupan percintaan Anda juga Dan selain itu ya sahabat Libra Sepertinya di bulan Juni ini Anda akan merasakan gelombang energi Dan juga vitalitas yang kuat di sektor hubungan asmara Dan energi ini cukup begitu kuat Dan sepertinya Anda juga perlu sedikit berhati-hati Karena hindari setidaknya Pembicaraan-pembicaraan yang menyinggung Seperti itu supaya tidak merusak mood pasangan Dan juga hubungannya sudah Anda kata sebelumnya Nah teman-teman Dari prediksi 3 sodiak yang akan mungkin mengalami Masa-masa romantis yang sangat baik di bulan Juni ini Dan tidak untuk kemungkinan juga ya Untuk sahabat sodiaknya juga akan mengalami hal yang sama Namun itu semua bergantung dari komitmen Dan juga bagaimana Anda mengatur komunikasi Dengan someone spesial yang Anda miliki saat ini Oleh karena itu jangan pernah putus komunikasi Dan juga perhatian Anda kepada pasangan ya sahabat Dan teman-teman sekian dulu video ini Dan mohon support channel ini ya Dengan cara menekan like Dan juga subscribe dan juga share video ini Agar dapat bermanfaat di teman-teman lainnya di luar sana Dan jangan lupa ya admin kangen sekali lagi Hati-hati terhadap beberapa channel di luar sana Yang suka mengkopi, menciplak ide Dan juga mengalut ulang video sodiak ini Tanpa izin seperti itu Karena cara channel seperti itu akan menyesatkan Anda kemudian hari Dan mohon relasi gratis di channel ini ya Sahabat dengan cara mengklik iklan Dan menonton video iklan yang tayang Sampai selesai Terima kasih Baiklah sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya